Pada hari Senin, sistem pertahanan rudal Israel berhasil mencegat puluhan proyektil yang ditembakkan dari Lebanon. Namun, salah satu roket berhasil melewati pertahanan dan menghantam sebuah kawasan di pinggilan kota Haifa, yang menyebabkan kebakaran hebat. Kebakaran tersebut melanggar tinggi bangunan dan menimbulkan kerusakan serius. Sementara, pecahan peluru yang tersebar menghujani jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan. Pihak berunang mengonfirmasi bahwa satu orang terluka parah dalam serangan ini. Sementara, tiga lainnya mengalami luka ringan. Serangan langsung itu menyebabkan situasi yang sangat berbahaya di kawasan krayat Kiryat Atta, yang memerlukan respon cepat dari layanan darurat. RS Geller, Direktur Regional Magin David Adam, melaporkan bahwa banyak ambulans dari petugas medis segera dikerahkan ke lokasi untuk memberikan pertolongan kepada para korban. Serangan roket ini terjadi dalam konteks ketegangan yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Beberapa hari setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu pecahnya perang, kelompok di sepuluh mulai melunjukkan roket, misil, dan bron ke Israel. Serangan-serangan ini memicu pembalasan dari pihak Israel, yang berusaha melindungi wilayahnya dari ancaman yang terus berlanjut. Eskalasi konflik semakin meningkat pada bulan September, ketika Israel melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran, yang menewaskan pemimpin Hezbollah, Hassan Besolah, serta sebagian besar komandan teratas kelompok tersebut. Perang yang telah berkecamuk di Gaza kini meluas ke berbagai wilayah, dengan pengerokan yang semakin intens dan dampak yang dirasakan oleh banyak pihak. Terima kasih telah menonton!